hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my channel ya bahagia kali ini kita akan fokusin lagi tuh fokusin pes review singkat ya datang lagi Hai ini aku beli jilet atau pencukur kumis ya bro ya karena ternyata itu jilet kayak pencukur kumis itu ada tembakannya bro kita lihat apakah di dalamnya asli atau palsu ya karena memang ada ada versi kawenya ya ntar kita tas pilih karena aku juga pernah beli dan ada ini ini ya Oh Nah kita nanti kita bedain yang Ori atau yang Ori sama yang KW seperti ini masih kalau beli Ori kemasannya bagus ya kemarin beli juga kayak gini tapi kertasnya beda suka ya aku beli satu renteng yang ini ini 12 biji ini 20 jadi empat 24 biji ya seperti ini ya jilet blue plus jilet blue 2 plus ini ori Insya Allah ini Ori original ada tulisannya seperti ini nah sekarang kita mau bedain yang versi kawenya sama yang muria karena kemarin juga aku beli ini baru ini aku beli juga beli baru aku beli banyak juga tapi kalau ini yang sudah aku buka dan sudah pernah aku pakai ya ini kita bedain ini kita ambil beberapa nah seperti kemasannya ini saya potong satu biar mudah prakteknya ini hampir mirip ya sekilas ini sama sekilas ya tapi setelah diperhatikan benar-benar ini beda ya dari tampilan ini yang asli ini yang asli ini yang palsu dari kertasnya itu beda ini lebih tebel ini lebih tipis tapi tulisannya sama ya ini ada tulisannya jilet tm blue 2tm plus sama ini oh ini juga ada gambarnya sama ini beda ini yang disininya beda ini tulisannya rajos rajos kalau ini kontain satu disposable ini juga disposable belakangnya hampir mirip ya tapi ini yang ori yang ori ini tulisannya lebih tebel dan penulisannya mirip ya mirip sekali mirip sekali benar-benar niat menembak ini bedanya lagi kalau yang ori disini ada pegangannya karet ini disini itu lebih lembut geriginya disini ini lebih lembut karet tapi ini lembut kalau yang ini karet tapi kaku kalau juga ada tulisannya embos jilet ini ya ini juga ada tapi ini kayaknya no gampang gampang blober ini tulisannya gampang hilang kalau ini saya coba oh ini enggak ini ini lebih timbul ini kayak embos gitu kalau ini cat penyedia hilang seperti gini gini nah hilang kan seperti itu ya ini jilet ini timbul jadi enggak enggak hilang ini di kutuk-kutuk gini pun enggak hilang dan materialnya itu emang beda ya ini lebih lebih apa ya lebih ringkih tapi ini lebih kuat beda di pasaran kalau enggak geliti pun ini pun dianggap yang ori ya kalau enggak sering beli itu karena saya sering beli dan ingin membandingkan yang ori sama yang kawi warnanya pun ini pudar ini birunya biru gelap nah ini ori ini kawi dan kalau dipakai itu jangka waktunya itu lebih cepat cepat apa ya cepat enggak enak itu loh kalau kasarannya ini 10 kali ini cuma 5 kali dipakai bedanya apa kalau ini lebih tajam kalau yang ori kalau yang ini bisa dipakai tapi di kumis itu sakit jadi agak ketul bahasa jualnya tumpul pisaunya udah tumpul harus harus beli lagi yang baru karena enggak bisa tiasa kalau pisau tumis kayak gini ya seperti ini ini kalau di warung-warung ini biasanya dijual Rp7.000 Rp7.000 Rp8.000 tergantung tokonya di Rp7.000an ya ini yang ori ini yang KW kalau pertama sih kemungkinan karena baru digosok diginiin giniin lebih sama ya coba kita tes aja langsung ya tes drive ini yang KW ini yang ori kita tes aja ya kita tes nah pisau pisau kalau awam mungkin sama mungkin sama tapi ini beda mestinya ini biru ini sabun ini ya hijau ini hijau ini kalau dikasih air kayak jadi sabun sama ini kasar jadi lembut yang ori lembut dan yang ori lebih lebih cerah ya warnanya itu ini ujunya coba kita tes ya karena ini sekarang ini tanggal kira ya kalau enggak yang penting ini hari Jumat ya kita coba kita tes langsung ini yang KW ini yang ori yang ori ini kayak gini ya kalau pertama kali ini sama ya rasanya sama kalau baru buka kartu sini rasanya sama tapi minusnya itu kalau ini dipakai beberapa kali cepat kedul kalau ini tahan lama ini kalau yang ori ini sudah saya buktikan ya sudah saya praktikan tiap hari beli yang ori oke sementara itu aja ya kalau bisa beli yang ori ya lebih awet lebih tajam dan lebih nyaman yang pasti ini kaku pegangannya ini kalau ini lembut karet lembut lentur kayak gitu ya seperti itu kita lanjutin potong kumisnya cukur kumisnya karena kalau kayak gini jelek masa kayak gini caplin lebih tajam lebih bagus lagi kalau ini dikasih air ya kalau di kamar mandi dikucurin di keran kucur kucur ini lebih enak jadi kayak kayak dikasih sabun itu loh apa ininya itu jadi lebih enak kelihatan muda lagi kan kalau nggak ada kumis oke begitu aja review singkat kali ini ya mengenai produk pencukur kumis merek jilet blue plus yang ori dan kawi jadi hati-hati kalau mau beli ya pastikan beli yang ori karena terjamin mutu dan kualitasnya terima kasih jilet jilet jangan lupa di subscribe ya dan di komen kita tanya jawab di komen ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih